Assalamualaikum Wr Wb Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiac Harian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif Paling responsif Menanggapi konsultasi Request dan pertanyaan Daripada kamu sekalian Oke, buat kamu yang mau bertanya Syaratnya cukup gampang Cukup bayar pake BPJS Cukup bayar pake jempol sama subscribe Oke, langsung saja disini Kita berada di hari Kamis Tanggal 9 Juli tahun 2020 Seperti biasa Saya akan membacakan Ramalan Zodiac hari ini Sesuai urut-urutannya Diawali dari Zodiac Capricorn, Aquarius, Pisces Sampai dengan terakhir Buat kamu yang punya Zodiac Sagittarius Di hadapan kamu sudah ada 2 deck Yang sudah saya acak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Langsung saja kita bacakan Ramalan Zodiac hari ini Hari Kamis tanggal 9 Juli tahun 2020 Dari Zodiac Capricorn terlebih dahulu Untuk kamu yang punya Zodiac Capricorn Di hari Kamis ini Kamu perlu yang namanya Sebuah keseimbangan Keseimbangan di dalam sebuah kehidupan Melingkupi yang pertama Adalah daripada sisi kesehatan Dan dari sisi pekerjaan kamu Artinya apa? Artinya kalau kamu sehat Maka pekerjaan kamu akan bisa Terealisasikan atau bisa terselesaikan Dengan sangat mudah Nah disini Apa yang perlu kamu keseimbangkan Selain kesehatan dan pekerjaan? Yang pertama adalah Pikiran kamu Jadi pikiran kamu itu harus seimbang Antara pikiran kamu dan dengan Apa yang kamu kerjakan Artinya Apa yang ada di pikiran kamu Harus selaras dengan perasaan kamu Dan juga harus sebanding lulus Dengan apa yang kamu kerjakan Sehingga hal itu akan lebih Memancing kepada fokus kamu Di hari Kamis tanggal 9 Juli Tahun 2020 ini Artinya Di hari Kamis ini tanggal 9 Juli Tahun 2020 Apa yang sebenarnya Capricorn butuhkan? Yang sebenarnya Capricorn butuhkan Adalah fokus untuk mengelola Apa yang saat ini sedang dialami oleh Zodiac Capricorn Baik itu masalah keuangan Masalah pekerjaan Kemudian masalah terhadap diri sendiri Masalah hubungan asmara Maupun masalah sosial yang lainnya Jadi disini Di hari Kamis Saya tegaskan sekali lagi Apa yang dibutuhkan oleh Zodiac Capricorn Adalah sebuah keseimbangan Untuk bisa fokus Menyelesaikan permasalahan-permasalahan Yang dihadapi oleh Zodiac Capricorn Kalau daripada sisi keuangan Memang antara keuangan kamu Dengan kondisi kamu ini Agak sedikit Apa ya Timpang begitu Artinya Pemasukan kamu memang ada Kemudian pengeluaran kamu Juga cukup besar Tetapi disini Kamu merasa Kok kondisi keuangan kamu ini Sedang berada Di dalam kondisi yang tidak sehat Artinya Di hari Kamis ini Kamu mulai menyadari Kondisi keuangan kamu ini Ada sedikit permasalahan Nah jadi hal ini Harus kamu identifikasi Terlebih dahulu Permasalahannya apa Supaya bisa Kamu tentukan Solusi yang maksimal Untuk mengatasi Kondisi Daripada Keuangan kamu Dan yang terakhir Untuk masalah hubungan asmara Memang ada sedikit Permasalahan dengan pasangan Artinya pasangan kamu ini Kok seakan-akan Memang agak Gateli Terhadap diri kamu Agak cukup Supaya menghambat langkah kamu Nah disini Lebih baik Lepaskan dulu Lepaskan Bukan meninggalkan Tapi melepaskan itu Mengesampingkan Masalah yang ada Di dalam hubungan asmara kamu Supaya apa Supaya kamu bisa Lebih terfokus Untuk menyelesaikan Urusan-urusan Yang seharusnya Dan sepatutnya Segera kamu selesaikan Oke Semangat terus Buat kamu yang punya Zodiac Capricorn Di hari Kamis Tanggal 9 Juli Tahun 2020 Kemudian selanjutnya Setelah Zodiac Capricorn Saya bacakan Buat kamu yang punya Zodiac Aquarius Disini ada kartu Six of Cup Dan kemudian Disini ada kartu The High Prestige Disini artinya apa Disini seharusnya Kamu harus bisa Lebih bahagia lagi Di hari Kamis ini Memang ada beberapa Permasalahan Yang saat ini Sedang kamu hadapi Tetapi usahakan Hari Kamis ini Kamu harus bisa Lebih bahagia lagi Karena apa Karena disini Di luar sana Ada orang-orang Yang tidak sebahagia kamu Artinya Apapun yang saat ini Sedang terjadi Di dalam kehidupan kamu Ya kamu harus menerima Kamu harus bersyukur Dan juga kamu Jangan terlalu kebanyakan Yang namanya Mengeluh Karena apa Ketika kamu mengeluh Itu sama saja Dengan menambah beban Yang ada di dalam Diri kamu sendiri Mengeluh itu Memang manusiawi Tetapi mengeluh itu Yang sewajarnya Jangan terlalu sering Dan juga Jangan terlalu berlebihan Nah disini memang Apa yang menjadi kunci Daripada kehidupan kamu Satu-satunya adalah Diri kamu sendiri Kenapa Seperti itu Memang masalah Yang kamu hadapi Di hari Kamis ini Agak cenderung Tidak terduga ya Seperti biasanya Ada beberapa masalah Yang tiba-tiba muncul Di dalam kehidupan kamu Yang sepertinya Kamu tidak siap Secara mental Maupun secara Fisik Untuk menghadapi Permasalahan tersebut Nah masalah yang pertama Jelas Soal masalah keuangan Disini memang terkadang Kamu ini banyak sekali Kebutuhan-kebutuhan Yang harus kamu penuhi Ditambah lagi Tiba-tiba Ada pengeluaran Yang tidak terduga Yang intensitasnya besar Artinya Rupiah yang kamu keluarkan Untuk pengeluaran Yang tidak terduga itu Rupiahnya itu Jumlahnya sangat besar Jadi disini seakan-akan Memang tidak bisa Menyimpan uang Dengan baik Karena memang Banyaknya kebutuhan Tiba-tiba ada Pengeluaran yang besar Dan ini tidak bisa Kamu kontrol Sampai dengan hari Kamis Tanggal 9 Juli Tahun 2020 ini Jadi disini Six of cup ini Artinya bukan positif Tetapi disini Artinya malah negatif Dengan munculnya Pengeluaran Dan kebutuhan-kebutuhan Yang jumlahnya Secara rupiah Itu besar sekali Jadi hal ini Harus bisa kamu Antisipasi Di dalam kondisi Keuangan kamu Ditambah lagi Pemasukan kamu Ada sedikit hambatan Yang menyumbat selang Daripada pemasukan kamu Jadi hal ini Harus segera diantisipasi Jangan bermalas-malasan Harus bekerja lebih giat Bekerja lebih keras Bekerja lebih cerdas Untuk apa? Untuk mencari rejeki Yang sifatnya Kepada materi Yaitu Kondisi Finansial kamu Kemudian Untuk masalah hubungan asmara Memang ada tuntutan-tuntutan Daripada pasangan kamu Yang membuat kamu ini Agak sedikit kemerungsung Kemmerungsung dalam artian Agak sedikit terburu-buru Menghadapi segala sesuatunya Karena apa? Karena sebenarnya Kamu ini sudah cukup jengkel Dengan pasangan kamu Yang terlalu menuntut ini Terlalu menuntut itu Sehingga apa? Sehingga terkadang Ketika kejengkelan kamu ini Memuncap Maka apa? Kamu akan lebih memilih diam Atau seakan-akan Kamu terkesan mendiamkan Dan cuek Dengan pasangan kamu Tetapi ini semua Kamu lakukan Supaya apa? Supaya diri Aquarius ini Bisa lebih tenang Bisa lebih cooling down Untuk apa? Untuk tidak melukai Daripada diri Pasangan Daripada Aquarius Nah terkadang Ini salah artikan Oleh pasangannya Pasangan kamu Terkadang mengartikan Diam kamu Ini menandakan Kamu sudah tidak peduli lagi Padahal Kamu diam Itu untuk menjaga situasi Supaya apa? Supaya tetap kondusif Dan tidak malah Menambah permasalahan Di dalam hubungan Asmara Aquarius Dengan pasangannya Jadi ini perlu Apa ya? Pengertian yang lebih lagi Di dalam kondisi hubungan Asmara kamu Oke? Semangat terus Buat kamu yang punya Zodiac Aquarius Di hari Kamis Tanggal 9 Juli Tahun 2020 Kemudian selanjutnya Setelah Aquarius Saya bacakan Buat kamu yang punya Zodiac Pisces Di sini ada kartu Four of Swords Dan kemudian Di sini ada kartu Five of Cups Saya sarankan Di sini kamu harus Lebih meningkatkan Kehatian-kehatian Karena di sini Sepertinya Ada Apa ya? Seperti sungai Itu di atasnya Itu arusnya diam Tetapi di bawahnya Itu arusnya sangat kencang Nah analoginya Seperti itu Terlihat dari atas Itu arusnya tenang Tetapi di bawah Itu arusnya Sangat deras sekali Jadi di sini Kalau bisa saya katakan Kamu harus berhati-hati Terhadap lingkungan kamu Terutama lingkungan terkecil kamu Karena di sini Sepertinya Sepertinya di atas Itu tenang Tetapi di bawah Itu sangat keras sekali Jadi di sini Sepertinya Kamu harus berhati-hati Dengan beberapa orang Atau dengan seseorang Di dalam urusan apapun itu Di dalam urusan bisnis Di dalam urusan pekerjaan Di dalam urusan keluarga Maupun di dalam lingkungan sosial kamu Karena sepertinya Ada beberapa orang Yang akan berbuat jahat Kepada diri kamu Jadi di sini Saya katakan Kamu harus berhati-hati Supaya apa Supaya kamu tidak terjerumus Ke dalam lembah Sebuah permasalahan Yang baru Di dalam kehidupan kamu Lawak masalah kamu aja Belum bisa kamu selesaikan Kok malah kamu Mau terjerumus Kepada Permasalahan yang baru Jadi di sini Saya katakan Berhati-hati Dalam bersosialisasi Terhadap lingkungan pekerjaan kamu Lingkungan bisnis kamu Maupun lingkungan sosial kamu Kamu harus Menjaga apa ya Menjaga sikap Dan menjaga jarak Maksudnya seperti ini Apa ya Istilahnya kamu harus Apa ya Menjaga diri kamu lah Supaya kamu tuh tahu Mana yang baik Dan mana yang buruk Jangan mudah percaya Dengan orang lain Jangan mudah Apa ya Namanya Jangan mudah mengiakan Kalau kamu itu Merasa gak mampu Karena apa Kalau kamu sudah mengiakan Dan kamu terlalu percaya Nanti orang itu Malah akan lebih enak Di dalam menyakiti kamu Jadi di sini Saya katakan Kamu harus lebih Berhati-hati lagi Terutama buat kamu Piscas Yang saat ini Sedang punya bisnis Yang saat ini Sedang bekerja Harus berhati-hati Karena sepertinya Untuk urusan bisnis Dan urusan pekerjaan kamu Sepertinya ada beberapa orang Yang sepertinya Akan berbuat zolim Kepada kamu Jadi di sini Kamu harus berhati-hati Terhadap hal itu Memang di sini Percikannya sudah mulai terasa Di beberapa hari yang lalu Tetapi di sini Akan semakin memuncak Di hari Kamis ini Dan beberapa hari ke depan Jadi di sini Saya sarankan Kamu harus lebih Berhati-hati lagi Terhadap orang-orang Yang ada di sekitar kamu Jadi kamu harus berhati-hati Untuk kontrol ini semua Supaya kamu tidak terjerumus Kedalam sebuah permasalahan Yang baru Di dalam kehidupan kamu Kemudian Untuk masalah yang lainnya Untuk masalah keuangan Sepertinya kamu berusaha keras Untuk apa Untuk menerapkan Kondisi keuangan kamu ini Untuk keperluan yang penting-penting saja Jadi di sini Bukan berarti PCS ini sedang pelit Bukan berarti PCS ini sedang pilot Tetapi di sini Dia berusaha keras Untuk menerapkan Kondisi keuangannya ini Untuk sesuatu yang penting Nah hal yang penting ini Diri PCS sendiri yang tahu Seperti makan Tempat tinggal Bayar listrik Beli kuota Dan sebagainya Jadi kebutuhannya Memang banyak Tetapi lebih Diprioritaskan lagi Untuk keperluan yang penting-penting saja Dan yang terakhir Untuk masalah hubungan asmara Ada kata Five of cup Memang pasangan kamu ini Seakan-akan juga Malah menambah beban Daripada permasalahan Yang saat ini Sedang kamu hadapi Sampai dengan hari kamis ini Sepertinya hubungan asmara kamu Belum menampakkan Sisi yang cukup positif Artinya memang Masih ada sebuah hambatan Yang cukup berat sekali Di dalam kondisi hubungan asmara kamu Jadi hal ini memang Perlu komunikasi yang lebih lagi Supaya apa? Supaya bisa mengikis Beban yang ada Di dalam hubungan asmara kamu Keterbukaan mungkin Menjadi salah satu kunci Di dalam hubungan asmara kamu Supaya apa? Supaya kamu tidak semakin terbebani Di dalam kehidupan kamu Oke? Semangat terus Buat kamu yang punya Zodiac Pisces Di hari kamis Tanggal 9 Juli Tahun 2020 Kemudian selanjutnya Setelah Zodiac Pisces Saya bacakan Buat kamu yang punya Zodiac Aries Di sini ada kartu Pack of Wands Dan kemudian Di sini ada kartu Nine of Cups Di sini artinya apa? Di sini artinya Memang terkadang Di sini kamu menyadari Apa yang perlu kamu tegakkan Saat ini adalah Daripada kondisi materi kamu Di sini kamu mulai menyadari Bahwa kondisi keuangan Adalah sesuatu yang sensitif Dan perlu kecermatan Untuk mengelola Artinya Untuk kamu bisa menciptakan Kemandirian Di dalam keuangan kamu Kamu harus mempunyai Sebuah kecermatan Di dalam mengelola Keuangan Jadi usahakan Di dalam kondisi Keuangan kamu ini Kamu jangan salah Tata kelola Keuangan kamu Karena apa? Kalau kamu salah Tata kelola Keuangan kamu Yang ada Keuangan kamu Nantinya akan Berantakan Maka dari itu Usahakan Mumpung belum terjadi Kamu bisa dulu Mengatur kondisi Keuangan kamu ini Akan kamu terapkan Untuk apa? Akan kamu pergunakan Untuk apa? Untuk hal-hal yang penting Atau hal-hal yang sekiranya Masih belum kamu butuhkan Jadi sebelum ini terlambat Sebelum kamu menyesal Kamu harus bisa Yang namanya Mengelola Kondisi keuangan kamu Dengan cukup baik Kemudian Untuk masalah pekerjaan Untuk masalah pekerjaan pun Juga sepertinya Di hari Kamis Tanggal 9 Juli Tahun 2020 Ini Kondisi pekerjaan Sebenarnya cukup oke Cukup aman Tidak ada permasalahan Yang cukup berarti Ada beban pun Kamu bisa menyelesaikan Itu semua Dengan penuh tanggung jawab Sehingga disini Kalau untuk masalah pekerjaan Tidak terlalu ada Sebuah permasalahan Yang cukup berarti Dan kemudian Masalah yang terakhir Untuk masalah hubungan asmara Disini memang Terkadang pendirian kamu ini Tidak disetujui oleh Pasangan kamu Padahal prinsip kamu Terhadap sebuah hubungan asmara Itu sangat kuat sekali Jadi ketika kamu sudah berprinsip Kamu itu tidak mudah dipengaruhi Termasuk oleh Pasangan kamu Nah terkadang Pasangan kamu ini Tidak menyadari Apa yang menjadi Prinsip hidup kamu Tidak menyadari Apa yang menjadi Pendirian kamu Jadi seakan-akan Kamu dengan pasangan kamu ini Sering terjadi misleading Sering terjadi Miskomunikasi yang terjadi Tetapi hal ini Tidak terlalu menjadikan Suatu persoalan Karena apa? Karena Aries Bisa mengatasi hal itu Dengan cukup cermat Dengan cukup baik Sehingga tidak terlalu Ada yang namanya Sebuah permasalahan Yang cukup serius Di dalam hubungan asmara Seorang Aries Oke Semangat terus Buat kamu yang punya Zodiac Aries Di hari Kamis Tanggal 9 Juli Tahun 2020 Kemudian selanjutnya Buat kamu yang punya Zodiac Taurus Disini ada Kartu The Judgment Dan kemudian Disini ada Kartu Triosword Artinya disini kita bahas Daripada sisi hubungan asmara Terlebih dahulu Daripada sisi hubungan asmara Seorang Taurus Disini kalau bisa Kita sadari bersama Memang ada Sedikit permasalahan Nah permasalahan ini Sepertinya memang Daripada sisi kamu Juga daripada Sisi pasangan kamu Dari sisi pasangan kamu Pasangan kamu ini Kamu anggap Tidak bisa mengerti kamu Tidak bisa memahami kamu Kemudian Daripada sisi kamu Sepertinya Pasangan kamu ini Mengira kamu itu Juga terlalu banyak Menuntut kepada Pasangan kamu Harus ini Harus itu Sehingga Disini pasangan kamu itu Agak sedikit Merasa terkekang Di dalam kehidupannya itu Agak sedikit Merasa terkekang Jadi disini Sebenarnya hanya Sebuah kesalahpahaman kecil Yang tidak disadari Dan malah dipendam Sendiri-sendiri Sehingga malah Menciptakan suatu Eskalasi Permasalahan Hubungan asmara Yang membesar Artinya disini Memang perlu Mengalah satu sama lain Jadi kalau Pasangan kamu itu Tinggi Kamu harus rendah Ketika kamu rendah Pasangan kamu tinggi Maka itu akan tercipta Sesuatu yang bisa Teratasi Tetapi kalau Kedua-duanya Sama-sama tinggi Yang ada Malah semakin emosi Dan malah semakin Apa ya Membuat sakit hati Nah disini memang Kesalahpahaman kecil Yang ada di dalam Hubungan asmara kamu Ini harus bisa Dihilangkan Supaya tidak saling Membebani Satu sama lain Baik kamu Maupun diri Pasangan kamu Kemudian Masalah yang kedua Untuk masalah pekerjaan Di hari kamis ini Sepertinya cukup berjalan Dengan lancar Walaupun banyak Omongan-omongan negatif Di sekeliling kamu Disini pun Kamu tidak terlalu Terpengaruh dengan Hal-hal itu Kau bisa menyelesaikan Pekerjaan kamu dengan baik Kau bisa menyelesaikan Pekerjaan kamu dengan maksimal Sehingga hal-hal negatif itu Tidak terlalu berdampak Pada diri kamu Dan yang terakhir Untuk masalah kondisi keuangan Usahakan rem dulu Pengeluaran kamu Tahan dulu Kamu ingin beli ini Ingin beli itu Tahan dulu Sehingga nanti Ketika kondisi keuangan Kamu membaik Baru deh Kalau kau mau belanja ini Mau belanja itu Ya silahkan Monggo Tetapi disini Usahakan sekarang ini Rim dulu pengeluaran kamu Agak cenderung hemat dulu Pengeluaran kamu Supaya apa? Supaya kau bisa Lebih tertata lagi Di dalam kondisi Keuangan kamu Oke? Semangat terus Buat kamu yang punya Zodiac Taurus Di hari kamis Tanggal 9 Juli Tahun 2020 Kemudian selanjutnya Buat kamu yang punya Zodiac Gemini Disini ada kartu Seven of Pentacles Dan kemudian Disini ada kartu The Shadow Shed Disini artinya apa? Disini kalau memang Kemarin ada beberapa Rencana yang buntu Ada beberapa Rencana yang tidak Sesuai dengan Harapan kamu Tetapi disini Kamu mulai menyadari Bahwa setiap Permasalahan yang saat ini Kamu hadapi Kamu menyadari Bahwa itu adalah Cara Tuhan Untuk menegur kamu Nah disini Cara Tuhan Untuk menegur kamu Itu bermacam-macam Mungkin menciptakan Kamu di dalam Sebuah masalah Menciptakan kamu Di dalam sebuah tekanan Kemudian rencana Kamu tidak berjalan Sesuai dengan Apa yang kamu kehendaki Kemudian juga Kamu terjebak Di dalam suatu masalah Yang masih Belum bisa menemukan Solusi Ini mungkin Kamu sudah mulai Menyadari bahwa Hal ini merupakan Sebuah teguran Daripada Tuhan Keteguran Supaya apa? Supaya kamu bisa Lebih berhati-hati lagi Di dalam membuat Perencanaan Lebih berhati-hati lagi Di dalam mempertimbangkan Segala sesuatunya Dan lebih berhati-hati lagi Di dalam melangkah Kemudian juga Ibarat kata Kamu ini berada Di dalam situasi Seperti orang ketiduran Maka ketika Kamu berusaha Untuk membangunkan Diri kamu Kamu itu Pikiran kamu itu Agak cenderung kemana-mana Jadi perlu yang namanya Sebuah fokus Di dalam kehidupan kamu Jadi ketika kita Bangun tidur itu Kan kita tidak langsung Berdiri Tetapi kita harus Dengan proses zulut Kemudian kita bangun Kemudian duduk Kemudian berdoa Dan segala macam Harus ada step by stepnya Kalau kamu dari tidur Kemudian kamu langsung Bangun Mak jedagi Nah itu nantinya Malah akan menimbulkan Akal sehat kamu Yang akan kemana-mana Jadi disini Kamu harus mulai menyadari Bahwa perencanaan Adalah sesuatu Yang paling penting Di dalam kehidupan kamu Dalam kondisi keuangan kamu Untuk mengatur investasi Di masa depan kamu Kemudian untuk Masalah pekerjaan kamu Yang sepertinya Semangat tinggi kamu Untuk bekerja itu Sangat luar biasa sekali Jadi hal ini Harus tetap dijaga Di dalam kondisi pekerjaan Maupun di dalam Kondisi keuangan Untuk apa? Untuk bisa Menginvestasikan Untuk masa depan kamu Dan yang terakhir Untuk masalah hubungan asmara Memang terkadang Kamu menyadari Beberapa hari terakhir ini Ada sekat Atau ada jarak-jarak Yang tercipta Antara kamu Dengan pasangan kamu Artinya disini Kamu berusaha Memaklumi pasangan kamu Dan pasangan kamu Itu juga berusaha Untuk memaklumi kamu Jadi keduanya ini Sama-sama maklum Ketika keduanya Sama-sama maklum Maka jadi ada rasa Ewoh-pekewoh Di dalam hubungan asmara Kamu dengan pasangan kamu Kamu tidak berani Memulai duluan Pasangan kamu juga Tidak berani Memulai duluan Jadi malah terjadi Sikap yang saling menunggu Satu sama lain Nah jadi hal ini Memang perlu salah satu Yang menjadi inisiator Perlu salah satu Yang menginisiasi Supaya apa? Supaya tercipta Sebuah keseimbangan Di dalam hubungan asmara kamu Jadi harus ada yang berani Untuk memulai Terlebih dahulu Supaya apa? Supaya tercipta Keharmonisasian Di dalam hubungan asmara kamu Dengan pasangan kamu Oke? Semangat terus Buat kamu yang punya Zodiac Gemini Di hari Kamis Tanggal 9 Juli Tahun 2020 Kemudian selanjutnya Setelah Zodiac Gemini Saya bacakan Buat kamu yang punya Zodiac Cancer Di sini ada kartu Knight of Cup Dan di sini ada kartu Queen of Cup Ini pembacaan yang positif Ya Tumben Dengan Kok ini Cancer Pembacaan Di hari Kamis Ini tanggal 9 Juli Tahun 2020 Ini positif Sekali dua kartu Yang muncul Artinya Di sini ketika Ini kartu Yang muncul positif Seharusnya kehidupan Kamu itu juga Harus bisa lebih Positif Nah di sini Kalau bisa saya katakan Kamu mulai menyadari Mulai menerima Mulai legowo Mulai ikhlas Dengan masalah-masalah Yang kamu hadapi Kamu mulai menerima Dengan masalah yang terjadi Sehingga apa Kamu bisa memaklumi Dan kemudian Kamu bisa memaafkan Kesalahan yang terjadi Terhadap diri kamu sendiri Kemudian juga Di sini memang Kamu di dalam Hubungan asmara Ketika hubungan asmara Kamu bermasalah Dan pasangan kamu Merupakan sumber masalahnya Di sini kamu memang Bisa memaafkan Bisa memaklumi Bisa mentolelir Oke yang namanya manusia Pasti ada hilafnya Pasti ada salahnya Tetapi Jangan disangka Jangan disangka Kepiting Tetaplah kepiting Ketika dia memaafkan Bukan berarti Dia melupakan Dia akan selalu ingat Sampai kapanpun Memang dia memaafkan Tetapi kesempatan itu Hanya satu Ketika dia dilukai lagi Maka dia akan pergi Meninggalkan Maka dari itu terkadang Kepiting ini Orangnya sangat brutal sekali Brutalnya kenapa Karena di sini Kalau dia sekali disakiti Maka capitnya itu Akan kemana-mana Maka dari itu Usahakan Kalau kamu punya pasangan Zodiac Cancer Kamu harus bisa Mengemong Harus bisa Mengayomi Harus bisa menentramkan Harus bisa Meladeni dengan baik Bukan berarti Cancer ini harus Dimanja-manja Dengan hal-hal yang Bersifat materi Bersifat perasaan Dan sebagainya Tetapi Jangan pernah memancing Emosi daripada Zodiac Cancer Karena apa Mungkin Cancer Kalau kamu salah Cancer bisa Memaafkan Tapi tidak Memberi kesempatan lagi Karena apa Karena Cancer Sekarang sudah mulai Menyadari Hidupnya sudah Banyak tekanan Jadi dia tidak ingin Menambah beban Daripada tekanan Kehidupan yang saat ini Sedang dihadapi oleh Zodiac Cancer Terutama untuk Masalah hubungan Asmara Kemudian juga Untuk masalah pekerjaan Di hari ini Sangat baik sekali Kau bisa bertanggung jawab Terhadap pekerjaan Kamu bisa menyelesaikan Pekerjaan-pekerjaan Kamu dengan sangat baik Sehingga Ketika pekerjaan Kamu baik Sebanding lurus Dengan waktu Kamu untuk bersantai Waktu kamu untuk Bisa memanajemen Keuangan Jadi hal ini Di hari Kamis ini 75% saya katakan Cancer sudah mulai Progres yang positif Dan ketika Progres yang positif Ini ada Usahakan di hari besok Jumat, Sabtu, Minggu Dan seterusnya Itu kamu bisa Lebih positif lagi Dan ingat Harus berprasangka Yang positif Harus berprasangka Yang baik Terhadap kehidupan kamu Semangat terus Buat kamu yang Punya Zodiac Cancer Di hari Kamis Tanggal 9 Juli Tahun 2020 Oke Kemudian selanjutnya Setelah Zodiac Cancer Saya bacakan Buat kamu yang punya Zodiac Leo Disini ada kartu King of Swords King Lion Dan kemudian Disini ada kartu The Magician Disini artinya apa Buat kamu yang punya Zodiac Leo Disini di hari Kamis Tanggal 9 Juli Tahun 2020 Kamu semakin hari Semakin kuat Kamu semakin hari Ingin semakin menang Kamu semakin hari Juga pikiran kamu Sudah mulai open minded Pikiran kamu Sudah mulai terbuka Untuk bisa berpikir Dengan jernih Bisa memutuskan Dengan baik Mempertimbangkan Sesuatunya Dengan hal-hal Yang perlu dipertimbangkan Kemudian juga Disini perkataan kamu Di hari Kamis Tanggal 9 Juli Tahun 2020 Ini Sepertinya cukup Terkontrol Cukup terkendali Yang biasanya Kamu frontal Terhadap segala sesuatu Di dalam kehidupan kamu Di hari Kamis Tanggal 9 Juli Tahun 2020 Ini Perkataan kamu Sangat baik sekali Sangat santun Kemudian juga Perjuangan kamu Di hari Kamis ini Tanggal 9 Juli Tahun 2020 Ini juga semakin Giat Karena apa? Kamu menyadari Banyak sekali Tanggung jawab Tanggung jawab Di dalam kehidupan kamu Sehingga kamu Semakin giat Bekerja Semakin giat Dalam mencari rejeki Rejeki itu memang Luas sekali Bukan hanya soal materi Bukan hanya soal uang Bukan hanya soal harta Tetapi rejeki itu juga Kesehatan Pasangan yang membahagiakan Keluarga yang harmonis Itu merupakan sebuah rejeki Yang harus kamu syukuri Nah disini adalah Kuncinya adalah rasa syukur Karena dengan rasa syukur itu Kamu akan bisa Yang namanya Mempertanggung jawabkan Itu semua Terhadap diri kamu sendiri Disini kesimpulannya Buat kamu yang punya Zodiac Leo Ada banyak sekali Keajaiban yang kamu dapatkan Di hari Kamis Tanggal 9 Juli Tahun 2020 ini Pertama dari Urusan pekerjaan Kemudian urusan keuangan Juga cukup baik Urusan keluarga Juga cukup baik Urusan hubungan asmara Dengan pasangan kamu pun Juga di hari Kamis Tanggal 9 Juli Tahun 2020 ini Juga berjalan Dengan cukup lancar Artinya disini Pola komunikasi Antara kamu Dengan pasangan kamu Itu bisa terjalin Dengan sangat luar biasa Sekali Kamu bisa memahami Pasangan kamu Pasangan kamu Bisa memahami kamu Jadi rasa saling memahami Satu sama lain Ini sangat luar biasa Sekali yang terjadi Di dalam kehidupan Asmara Zodiac Leo Di hari Kamis Tanggal 9 Juli Tahun 2020 ini Tetapi ada Deep face Yang akan saya katakan Kepada kamu yang punya Zodiac Leo Ingat Ketika semuanya nampak Baik Ketika semuanya nampak Ada keajaiban Ketika semuanya nampak Berjalan sesuai Dengan keinginan kamu Usahakan kamu harus Yang namanya Kontrol emosi Karena apa Yang menjadi kelemahan Zodiac Leo Ketika semuanya nampak Baik Nantinya akan rusak Ketika kamu mudah Yang namanya Terpancing secara Emosi Memang ada beberapa orang Di hari Kamis ini Tanggal 9 Juli Tahun 2020 Tidak tahu Tidak tahu Entah dari urusan Pekerjaan kamu Entah masalah Keuangan kamu Atau masalah Sosial yang lainnya Yang memang Sengaja Memancing Emosi kamu Jadi disini Kamu harus menjaga Positivitas ini Supaya apa Supaya tidak rusak Dengan emosi kamu Karena kamu masih Dalam situasi yang payah Ketika kamu Tidak bisa Mengendalikan Yang namanya Emosi kamu Oke Semangat terus Buat kamu yang punya Zodiac Leo Di hari Kamis Tanggal 9 Juli Tahun 2020 Kemudian selanjutnya Setelah Zodiac Leo Saya bacakan Buat kamu yang punya Zodiac Virgo Disini ada kartu Queen of Pentacles Dan kemudian Disini ada kartu The Sun Oke ini cukup positif Tetapi juga ada Beberapa catatan penting Atau Bisa kamu garis bawahi Disini kita katakan dulu Terlebih dahulu Untuk yang kamu garis bawahi Disitu ada kartu Queen of Pentacles Yang disini artinya apa Yang disini artinya Daripada sisi kondisi keuangan Kamu harus mulai menyadari Semakin bertambahnya usia kamu Semakin hari ke hari Hari demi hari Kamu menyadari bahwa Yang namanya pengeluaran Yang namanya kebutuhan Itu semakin meningkat Hari ini kamu bisa makan Besok kamu juga harus bisa makan Artinya apa Kamu harus bisa memanajemen Kondisi keuangan kamu Dengan sangat baik Apalagi disini Ingat Catatan Kondisi keuangan kamu Sedang berada Di dalam situasi yang stagnan Gitu-gitu aja Maka dari itu Kamu harus menyadari Untuk mengatur Kondisi keuangan ini Maka perlu yang namanya Sebuah kerja keras Kerja keras untuk apa Untuk bisa menambah Pemasukan kamu Ketika pemasukan kamu Bertambah Maka kebutuhan kamu Nantinya akan lebih enak Untuk terpenuhi Setiap harinya Tetapi disini Yang harus kamu lakukan Adalah apa Mengatur kondisi keuangan Kamu terlebih dahulu Dengan seadanya Artinya Ketika pemasukan itu Ala kadarnya Pemasukan itu seadanya Kamu harus menyadari Bahwa ini harus kamu Atur sedemikian rupa Supaya apa Supaya cukup untuk Memenuhi kebutuhan Kamu sehari-hari Jadi hal ini Yang perlu menjadi catatan Di dalam kehidupan Kondisi finansial kamu Kemudian untuk Masalah pekerjaan Dan masalah hubungan Asmara Disini sebenarnya Dekat undesan ya Artinya ini positif sekali Artinya disini Ketika kamu mulai Merasa jenuh Dengan pekerjaan kamu Ketika kamu mulai Bosan dengan pekerjaan kamu Rasa ingin keluar Daripada pekerjaan kamu Ini sangat besar sekali Tetapi disini Kamu menyadari Bahwa kalau kamu keluar Maka bagaimana Untuk memenuhi kebutuhan ini Jadi mau tidak mau Saya sarankan Kamu harus tetap bertahan Dengan pekerjaan kamu Walaupun banyak beban Walaupun banyak tekanan Ditambah lagi Dengan rasa bosan Ditambah lagi Dengan kejenuhan Kamu harus tetap bertahan Dengan pekerjaan kamu Termasuk Harus bertahan Dengan usaha kamu Karena dengan itu Yang saat ini Masih bisa Yang namanya Menopang Kondisi keuangan kamu Dan yang terakhir Untuk masalah hubungan asmara Ada sisi positifnya Artinya Kamu bisa mencerahkan Pasangan kamu Yang sepertinya Berada di dalam Situasi Yang gelap Nah disini Kamu menyadari Bahwa hubungan asmara Yang baik itu Bisa saling Mendewasakan Satu sama lain Nah disini Virgo Bisa mendewasakan Pasangannya Dan pasangannya pun Juga terkadang Dalam tanda kutip Bisa mendewasakan Virgo Jadi disini Membuat hubungan asmara Kamu itu Berkembang Untuk saling Membahagiakan Sehingga Tahu Arahnya kemana Tujuan akhir Hubungan asmara Kamu itu Kemana Kamu tahu sekali Akan membawa Arah hubungan asmara Kamu itu Ke arah yang Lebih positif Bukan malah Ke arah yang Sebaliknya Oke Semangat terus Buat kamu yang punya Zodiac Virgo Di dalam kehidupan kamu Ingat Deep advice Untuk keuangan Dan pekerjaan kamu Semoga bisa Kamu jadikan Suatu preferensi Di dalam kehidupan kamu Oke Semangat terus Buat kamu yang punya Zodiac Virgo Dan selanjutnya Setelah Zodiac Virgo Saya bacakan Buat kamu yang punya Zodiac Libra Disini ada kartu Two of Wands Dan kemudian Ada kartu King of Pentacles Oke Kalau daripada Sisi kehidupan kamu Disini sepertinya Kamu ada sebuah Kebimbangan Ada sebuah Kebimbangan Yang sepertinya Kamu berada Di dalam situasi Yang cukup sulit Mau bertahan Atau melepaskan Nah ibarat kata Seperti itu Termasuk di dalam Urusan pekerjaan pun Sepertinya kamu juga Berada dalam Kondisi yang bingung Mau memaksakan diri Untuk bertahan Tapi kok gaji Segitu-gitu aja Kemudian Kalau kamu keluar Dari pekerjaan Mau bekerja apa Pekerjaan juga Sekarang kondisinya Saat ini Sedang berada Dalam kondisi yang sulit Nah disini Sepertinya Rasa kebimbangan Kamu ini Sangat memuncak Di hari Kamis Tanggal 9 Juli Tahun 2020 ini Ketika kamu Dihadapkan kepada Sebuah kebimbangan Kamu disini Juga melihat Ada bola dunia Artinya apa Artinya kamu juga Membawa beban Nah beban ini Harus dilepaskan Bagaimana Kamu bisa melepaskan Beban ini Kalau kamu terjebak Di dalam Sebuah Kedua situasi Yang sama-sama Tidak menguntungkan Jadi disini Sepertinya Kamu agak Sedikit cukup Pasrah Dengan keadaan Yang saat ini Sedang kamu Alami Artinya disini Memang Kamu menyadari Bahwa kehidupan ini Ya biarlah mengalir Seperti apa adanya Artinya kamu Mengikuti arusnya Kemana Polanya Kemana Kamu hanya bisa Mengikuti kesana Mengikuti kesini Bahkan ketika kamu Tidak dihargai pun Juga kamu cukup Legowo Untuk bisa menerima Perlakuan yang Tidak adil Di dalam kehidupan kamu Walaupun logo Kamu adalah Suatu keadilan Tetapi kamu Sering sekali Diperlakukan Dengan tidak adil Oleh keadaan Yang saat ini Sedang kamu alami Jadi hal ini Memang terkadang Membuat kamu pusing Membuat kamu Stress Membuat kamu depresi Tetapi hal ini Memang juga Kamu belum bisa terlepas Daripada situasi Yang cukup rumit ini Tetapi disini Memang cukup bersyukur Daripada sisi Kondisi keuangan Kondisi keuangan Disini Walaupun sedikit Walaupun cukup Ada hambatan Tetapi disini Kondisi keuangan Kamu berada Di dalam kondisi yang baik Kenapa Karena disini Kamu punya supporting Daripada kondisi keuangan Kamu Kamu masih punya Keluarga yang bisa Men-support Kondisi keuangan kamu Punya orang tua Yang bisa men-support Kondisi keuangan kamu Bahkan Kamu punya pasangan Yang bisa men-support Kondisi keuangan kamu Tetapi harus berhati-hati Dengan teman-teman kamu Yang sepertinya Ingin berusaha keras Untuk apa Untuk meminta Bantuan kamu Daripada kondisi keuangan kamu Lah bagaimana Kamu bisa membantu Kalau kamu sendiri Masih membutuhkan uang Yang lebih Untuk memenuhi Yang namanya Kebutuhan kamu Jadi disini Saya katakan Buat kamu yang punya Zodiac Libra Gak ada salahnya sih Kau mengikuti alur Kesana kemari Polanya seperti apa Kamu ikuti Gak masalah Tetapi juga Kamu harus berani Sesekali itu tegas Sesekali tegas Dengan kehidupan kamu Kamu kan gak mau Kehidupan kamu itu Gini-gini aja Maka dari itu Sesekali kamu harus Tetap Menegaskan Kepada diri kamu Ingat Perlu yang namanya Sebuah ketegasan Ketegasan dalam hal apapun itu Dalam kondisi pekerjaan terutama Dalam kondisi perasaan terutama Ini harus punya Yang namanya ketegasan Supaya apa Supaya kamu tidak Diombang-ambingkan Oleh yang namanya Keadaan Supaya kamu bisa Diperlakukan secara adil Oleh yang namanya Keadaan Dan ingat Kamu harus tetap yakin Dan harus tetap percaya Bahwa setiap kesulitan Pasti ada yang namanya Sebuah kemudahan Dan yang terakhir Untuk masalah hubungan asmara Walaupun pasangan kamu Sering memancing emosi Walaupun pasangan kamu Sering membuat kamu jengkel Membuat kamu kecewa Membuat kamu marah Tetapi disini Kamu masih tetap bertahan Dengan sebuah hubungan yang sama Ini artinya apa Terkadang memang Masalah hubungan asmara kamu ini Hanya masalah-masalah kecil Yang sebenarnya tidak penting Maka dari itu Usahakan untuk bisa Menjaga komunikasi Antara kamu Dengan pasangan kamu Supaya apa Supaya hubungan asmara kamu ini Bisa terselenggara Dengan baik Seperti Event-event sepak bola Jadi seperti itu Oke Semangat terus Dan sukses selalu Buat kamu yang punya Zodiac Libra Saya yakin Kamu pasti bisa Melewati situasi Yang cukup sulit ini Dan memang Kebahagiaan kamu ini Akan kamu dapatkan Di pertengahan Bulan Juli Sampai dengan akhir Bulan Juli Tahun 2020 ini Kemudian selanjutnya Buat kamu yang punya Zodiac Scorpio Disini ada kartu Ace of Wands Dan kemudian Disini ada kartu Seven of Pentacles Sepertinya Aura kamu Hampir sama dengan Libra tadi ya Kalau Libra Mengikuti alir Mengikuti alur Air Mengalir Kemana dia mengikuti Nah disini Sepertinya Kalau Scorpio Kamu itu Seperti air Yang mengalir Ketempat yang Lebih rendah Artinya apa Artinya dari awan Turun menjadi hujan Sampai dengan Jatuh ke bumi Jadi seperti itu Alur yang Sepertinya hari ini Hari Kamis Tanggal 9 Juli Tahun 2020 Yang Scorpio Alami Jadi disini Sepertinya Air itu kan Dari tempat yang tinggi Ketempat yang rendah Jadi disini Sepertinya Kamu juga mengikuti Alur Daripada Air yang mengalir Nah disini Sepertinya Kalau kamu itu Lebih bagus Daripada Zodiac Libra Artinya apa Walaupun kamu itu Mengikuti alur Mengikuti alur air Tetapi disini Kamu punya pendirian Yang kuat Nah Bedanya Scorpio Dengan Libra Tadi Scorpio disini Lebih cenderung Lebih positif Karena apa Walaupun dia pasrah Dengan keadaan Tetapi dia masih Punya pendirian Artinya Ketika keadaan Tidak sesuai Dengan apa Yang dikandaki Oleh Scorpio Ya dia akan melawan Dia akan berontak Karena apa Karena dia ingin Diperlakukan Dengan adil Di dalam kehidupan ini Nah disini juga Di dalam penyelesaian Masalah Scorpio Lebih cenderung Lebih bagus Daripada Zodiac Libra Karena disini Dia memahami Bahwa untuk Bisa mengatasi Permasalahan itu Harus mencari sumber Daripada Permasalahan itu Nah disini Sepertinya Kehebatan kamu Atau keberhasilan kamu Di hari kamis ini Adalah Bisa menemukan Sumber daripada Permasalahan Yang saat ini Sedang kamu hadapi Memang Permasalahan Yang kamu saat ini Sedang kamu hadapi Sebenarnya tinggal Menyelesaikan saja Karena kamu sudah Berusaha keras Di beberapa hari terakhir Untuk menyelesaikan Permasalahan Demi permasalahan kamu Ibarat kata di hari kamis ini Hanya tinggal Finishing saja Hanya tinggal Tinggal Ibarat kata Kalau kamu main bola Keepernya sudah jatuh Bola sudah di depan mulut Gawang Cuma tinggal Tendang saja Jadi Ibarat kata Tinggal seperti itu saja Masalah-masalah Yang saat ini Sedang kamu hadapi Dan semoga Ketika kamu hanya tinggal Menceploskan bola Ke dalam gawang Itu tidak ada Hambatan yang lainnya Seperti Tiba-tiba Hakim garis Mengangkat bendera Tiba-tiba Offset Kemudian ada Far harus ditinjau ulang Dan sebagainya Semoga itu bisa menjadi Sesuatu yang bisa Kamu segerakan Untuk bisa menyelesaikan Permasalahan Yang saat ini Sedang kamu hadapi Kemudian sisi positif Di hari kamis ini adalah Daripada sisi keuangan Sisi keuangan Kamu sangat positif sekali Artinya disini Daripada sisi keuangan Disini bisa disadari Kamu yang punya Zodiak Scorpio Sangat baik sekali Artinya Kamu bisa menyimpan Uang dengan baik Dan bisa Mengarahkan Kendali keuangan Kamu itu Untuk kebutuhan Yang penting Artinya Hal-hal yang tidak penting Itu sepertinya Kamu buang jauh-jauh Karena kamu sudah Capek-capek Cari uang Maka uang itu Juga harus bisa Diatur sedemikian rupa Supaya apa? Supaya bisa Dikendalikan Jadi hal ini Sangat bagus sekali Buat kamu yang punya Zodiak Scorpio Dan yang terakhir Untuk hubungan asmara Memang disini Terkadang Ada perasaan Salah paham Antara kamu Dengan pasangan kamu Tetapi disini Kamu bisa meredakan Antara salah paham Itu Artinya ketika Pasangan kamu Emosi Kamu cukup bisa Mengalah Cukup bisa Reda Kamu tidak Terpancing Emosi Walaupun Sebenarnya Pengen emosi Juga Tetapi disini Kamu cukup bisa Mengalah Dan meredak Untuk bisa Menjaga Kondusivitas Daripada Hubungan asmara Kamu Jadi memang Disini Antara Scorpio Dengan pasangannya Itu sama-sama Punya yang namanya Kesibukan Jadi disini Keduanya Bisa saling Memahami Dan bisa saling Mengayomi Satu sama lain Ketika Scorpio Ada masalah Scorpio bercerita Dan pasangannya Bisa mendengarkan Dan memberi solusi Begitu pula Sebaliknya Jadi sisi keuangan Dan sisi hubungan asmara Di hari Kamis ini Tanggal 9 Juli Tahun 2020 Sangat positif sekali Buat kamu yang punya Zodiac Scorpio Oke Semangat terus Buat kamu yang punya Zodiac Scorpio Kemudian selanjutnya Terakhir Buat kamu yang punya Zodiac Sagittarius Disini ada Kartu The Hermit Dan kemudian Disini ada kartu Pack of Pentacles Disini artinya apa Disini artinya Memang terkadang Seorang Sagittarius itu Ketika dia mengalami Suatu persoalan Dia memang berusaha Keras untuk menyelesaikan Masalah itu sendirian Tidak melibatkan Banyak pihak Walaupun masalah itu Berat Dia akan terlihat kuat Walaupun pada kenyataan Dia seperti kaca Yang mudah pecah Dan mudah rapuh Tetapi disini Terkadang hal itu Sangat kita apresiasi Bahwa seorang Sagittarian Itu perlu yang namanya Sebuah supporting Tetapi tanpa sebuah supporting pun Dia bisa menyelesaikan Segala bentuk masalah Yang dihadapi Dengan sangat baik Walaupun memang Dirinya terlihat rapuh Tetapi sebenarnya Dia punya kekuatan Yang sangat luar biasa Sekali Untuk bisa menyelesaikan Masalah Dia menyadari Bahwa hidup itu Cuma sekali Maka ketika ada masalah Dia akan berusaha keras Untuk menyelesaikan Masalah itu Dengan segera mungkin Walaupun dia harus Merasakan Perjuangan sendiri Disini kalau bisa Kita katakan Di bulan Juli Tahun 2020 Ini pada khususnya Sagittarius Berusaha keras Untuk menyelesaikan Masalah-masalah Yang dihadapi itu sendiri Artinya dia bisa Menyelesaikan Masalah secara Mandiri Bisa menyelesaikan Masalah tanpa Melibatkan banyak orang Dan dia bisa Menyelesaikan Masalah itu Dengan baik Di dalam masalah Pekerjaan Masalah keuangan Maupun masalah Yang melibatkan Dirinya sendiri Bahkan pasangannya pun Tidak tahu Kalau Sagittarius Ini ada masalah Karena dia selalu bisa Memposisikan diri Kapan dia harus Menyelesaikan masalah Kapan dia harus Bersama pasangan Kapan dia harus Bisa bercerita Kapan dia harus Bisa menahan Jadi dia bisa Memposisikan diri Dengan sangat baik Jadi disini Pembawaan Daripada Sagittarius Ini sangat luar biasa Sekali Terutama di hari Kamis Tanggal 9 Juli Tahun 2020 ini Kemudian Masalah keuangan Masalah keuangan Juga berada Di dalam kondisi Yang cukup oke Dalam kondisi Yang cukup ter cover Artinya usaha kamu Juga cukup lancar Pekerjaan kamu Juga cukup lancar Walaupun di sisi yang lain Ada beberapa masalah Atau kendala Yang saat ini Sedang kamu hadapi Dan yang terakhir Untuk masalah hubungan asmara Seperti yang saya katakan tadi Sagittarius Bisa memposisikan diri Jadi ketika hubungan asmaranya pun Agak garing Dia bisa menyirami Supaya bisa lebih Teduh Bisa lebih sejuk Bisa lebih Asri Jadi seperti itu Jadi ketika dia bisa Memposisikan diri Maka hubungan asmaranya pun Juga tidak terlalu ada Yang namanya Sebuah permasalahan Jadi hal ini Sangat positif sekali Buat kamu yang punya Zodiac Sagittarius Di dalam urusan Kehidupan kamu Dalam tiga aspek Yang saya sebutkan tadi Oke Semangat terus Buat kamu yang punya Zodiac Sagittarius Di hari Kamis Tanggal 9 Juli Tahun 2020 Dan ini saya katakan sekali lagi Ini adalah ramalan Zodiac Di hari Kamis Tanggal 9 Juli Tahun 2020 Cocok tidak cocok Resonat tidak Resonat Semua tergantung kepada Moon and Racing Kamu Dan buat kamu yang mau bertanya Silahkan tulis di komentar Dengan bayaran BPJS Bayar pakai jempol Sama subscribe Buat kamu yang mau Personal rating Juga boleh Silahkan tulis di komentar Pasti secara real time Saya jawab Oke Sekian dari saya Mohon maaf Bila ada kesalahan Jaya Jaya Wijayanti Leput Dining Pangasuti Jaya Hati Dining Rat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jaya 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 J